Sudah tahukah kalian, bahwa Indonesia memiliki kucing ras asli Indonesia, yang kini sudah diakui dunia? Jika selama ini yang kita tahu ras kucing hanyalah Persia, Sping, Ragdoll, hingga Scottish Fault yang semuanya dari luar negeri, Indonesia rupanya kini memiliki ras kucing bernama Busok. Kucing Busok Kucing ini merupakan ras asli Indonesia, dan merupakan kucing endemik pulau ras, Madura, Indonesia. Yang sejak tahun 2022 lalu sudah diakui oleh dunia sebagai kucing asli Indonesia. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai kucing busok, mari bantu dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya, untuk perkembangan channel ini. Kucing busok memiliki beberapa ciri-ciri, diantaranya. 1. Ukuran lebih besar dari kucing kampung. 2. Bentuk kepala agak persegi di bagian atas dan agak lancip di bagian dagu. 3. Telinga runcing, mencuat ke atas. 4. Hidung berukuran sedang. 5. Bentuk ekor bengkok pada ujungnya. 6. Tekstur bulu lebih tebal dan berwarna abu-abu, kebiruan polos. Selain ciri-ciri tersebut, kucing ini juga memiliki beberapa fakta menarik yang jarang diketahui, antara lain. 1. Jadi oleh-oleh khas Madura. Kucing yang kerap dikenal juga dengan sebutan kucing ras atau kucing Madura ini pada tahun 1990-an, sempat menjadi buah tangan unik khas Madura. Wisatawan yang berkunjung ke Madura, pasti akan membawa kucing ras satu ini untuk dijadikan oleh-oleh. 2. Termasuk kucing langka. Karena sering dijadikan sebagai oleh-oleh unik khas Madura, khususnya pulau ras, akibatnya keberadaan kucing busok menjadi langka. Hingga akhirnya pemerintah setempat melarang menjadikan kucing endemik satu ini dijadikan sebagai buah tangan. 3. Kucing pemarah. Kucing busok dikenal sebagai kucing pemarah dan sulit menuruti perintah. Kucing busok memiliki tingkah laku yang kurang ramah dan aneh, seperti sering mencakar. Oleh karenanya, kucing busok ini cenderung pendiam dan waspada terhadap apapun. Bahkan, kucing busok sulit beradaptasi dengan manusia. 4. Memiliki mitos unik. Kucing ini juga banyak dikenal karena mitos yang cukup mengakar kuat di masyarakat setempat. Menurut masyarakat setempat, kucing tersebut merupakan hasil perkawinan silang antara kucing betina tanduk dengan kucing pitua. Kucing pitua sendiri merupakan kucing yang dipercaya masyarakat setempat sebagai kucing misterius yang hidup di sekitar wilayah kuburan Pulau Ras. Kabarnya kucing tersebut hanya dapat dilihat oleh anak-anak yang belum ahil balik atau masih suci. 5. Dipercaya membawa nasib baik. Masyarakat setempat percaya bahwa kucing busok dapat membawa hal-hal baik dan dapat mendatangkan rezeki yang berlimpah. Namun, banyak orang percaya bahwa kucing ini dapat membawa sial jika dibawa keluar Pulau Ras tanpa izin. 6. Aturan Ketat Demi Kelestarian Demi menjaga populasi ras kucing tersebut tetap terjaga, masyarakat setempat akhirnya sepakat untuk membuat aturan yang melarang bagi wisatawan untuk membawa jenis kucing tersebut keluar dari Pulau Ras. Kalaupun ingin membawa kucing ras itu keluar dari Pulau Ras, maka konsekuensinya kucing yang dibawa harus disterilisasi terlebih dahulu. Tujuannya dari tindakan sterilisasi atau kebiri tersebut adalah agar kemurnian rasnya tetap terjaga. Nah, itulah serangkaian fakta menarik seputar kucing busok, ras kucing asli Indonesia yang kini sudah diakui oleh dunia. Bila kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!